Pemirsa kesana, wakaf, merupakan salah satu amalan yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah sang wakif atau orang yang berwakaf meninggal, ia masih terus mendapatkan pahala darinya. Umumnya, masyarakat lebih mengutamakan berwakaf, berinfak dan bersedekah untuk pembangunan masjid atau musylla karena mengharap pahala yang besar dan termotivasi oleh sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, walau sekecil apapun di dunia, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Lalu bagaimana dengan orang yang bersedekah atau wakaf untuk kepentingan umum selain masjid? Misalnya untuk fasilitas umum yang tidak terkait dengan urusan agama, seperti wakaf untuk pembangunan jalan umum, sarana transportasi, pemakaman dan sebagainya. Apakah pahalanya sama seperti wakaf dan sedekah untuk masjid? Sebenarnya wakaf, sedekah atau infak tidak terbatas pada pembangunan masjid saja. Segala benda atau harta yang dikeluarkan ikhlas karena Allah, meskipun tidak ditujukan untuk masjid, insya Allah bernilai pahala yang sama. Namun bersedekah atau berinfak untuk masjid memang memiliki keistimewaan tersendiri. Tetapi apabila di sebuah daerah sudah tersedia masjid sedangkan fasilitas umumnya belum memadai dan pengadaan fasilitas umum ini lebih dibutuhkan masyarakat, maka berinfak dan berwakaf untuk fasilitas umum itu seharusnya lebih diutamakan. Seperti membangun jalan umum, taman, pemakaman, sumber air dan sebagainya. Yang demikian ini juga termasuk wakaf, sedekah dan infak. Khalifah Uthman bin Affan pernah mewakafkan sumur bernama Sumur Rumah untuk dimanfaatkan kaum muslimin di Madinah. Kala itu Madinah sedang paceklik sehingga kaum muslimin sulit mendapatkan air bersih untuk minum maupun berwutuh. Satu-satunya sumber air yang tidak kering adalah Sumur Rumah milik seorang Yahudi. Namun ia menjual airnya dengan harga yang sangat tinggi hingga warga kesulitan mendapatkannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan untuk membeli sumur itu. Beliau bersabda, Barang siapa yang membeli sumur rumah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadith Riwayat An-Nasani Nabi SAW juga bersabda, Siapa yang membeli sumur rumah, maka akan mendapat malasan lebih baik di surga. Uthman berkata, Aku pun membelinya dari harta pribadiku. Hadith Riwayat At-Tirnisi Setelah membeli sumur rumah, Uthman bin Affan kemudian mewakafkan sumur tersebut untuk dimanfaatkan kaum muslimin. Hingga kini, sumur tersebut masih menjadi salah satu sumber air di Madinah dan dikenal dengan nama Sumur Uthman. Kisah ini menandakan, Wakaf tidak harus untuk masjid. Mewakafkan harta bisa untuk apa saja selama bermanfaat bagi kaum muslimin dan bagi masyarakat pada umumnya. Seperti disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah pernah menyebutkan tujuh amalan yang pahalanya tetap mengalir meskipun orang yang melakukannya telah meninggal. Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya diantara amalan dan kebaikan-kebaikan yang akan mengikuti seorang mu'min setelah kematiannya adalah Ilmu yang diajarkannya, Anak soleh yang ditinggalkannya, Mushaf yang diwariskannya, Masjid yang dibangunnya, Rumah yang didirikan untuk orang yang sedang dalam perjalanan Ibn Sabil, Sungai yang dialirkannya, Dan sedekah yang dikeluarkan dari hartanya, Sewaktu sehat dan hidupnya, Semuanya akan mengikutinya setelah kematiannya. Hadith Riwayat Ibn Majah Hadith ini menjelaskan wakaf untuk masjid bukanlah satu-satunya cara dalam beramal jariah. Mewariskan dan menyumbang mushaf Al-Quran kepada orang yang dapat memanfaatkannya juga bisa menjadi ladang amal jariah. Sama halnya dengan menyumbang dan mewakafkan buku-buku keagamaan dan umum kepada sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Selama Al-Quran dan buku-buku tersebut dimanfaatkan sebagai bacaan dan rujukan, Maka pewakaf tersebut mendapatkan bahara. Begitu pula dengan orang yang mewakafkan hartanya untuk membangun pondokan, Atau tempat peristirahatan bagi orang yang dalam berjalanan, Dengan syarat pondokan atau penginapan itu tidak digunakan untuk maksiat. Tak hanya itu, Orang yang menggali sumur di tempat yang didiami banyak orang, Atau mengalirkan air ke daerah-daerah yang memerlukannya, Sama saja dengan beramal jariah. Artinya, selama aliran air tersebut dapat bermanfaat bagi banyak orang, Selama itu pula, dia mendapatkan pahala meskipun telah meninggal. Semakin ramai orang yang memanfaatkannya, Semakin banyak dia menerima pahala di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa membina sebuah telaga, Lalu diminum oleh jin atau burung yang kehausan, Maka Allah akan memberinya pahala kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Majah Saking utamanya mewakafkan harta di jalan Allah, Nabi SAW bersabda, Barang siapa yang mewakafkan kuda untuk jihad di jalan Allah, Karena didasari iman dan membenarkan janjinya, Maka makanan, minuman, kencing, dan kotoran kuda tersebut, Akan berubah menjadi amal baiknya, Pada timbangannya di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad dan An-Nasa'i. Lalu bagaimana jika ada orang yang ingin mewakafkan seluruh hartanya, Agar pahala jariahnya semakin banyak? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Kezana akan segera kembali, Sesaat lagi. Pemirsa kezana, Harta yang diwakafkan dan diinfakkan di jalan Allah, Memiliki pahala yang sangat besar. Bahkan apabila harta dan benda yang diwakafkan itu, Dapat bermanfaat secara terus menerus bagi orang banyak, Maka orang yang berwakaf juga akan terus dialiri pahala, Bahkan setelah ia meninggal. Lalu bagaimana jika seseorang ingin mewakafkan seluruh hartanya, Agar pahala jariahnya? Apakah dia bermaksud menghibahkannya atau mewasiatkannya? Apabila dia mewakafkan seluruh hartanya dengan niat hibah, Misalnya dengan berkata, Saya mewakafkan seluruh harta saya untuk biayasan dan sekolah terhitung sejak hari ini. Maka dengan akad ini, Pemilik harta boleh memberikan 100% hartanya untuk diwakafkan. Tetapi apabila pemilik harta berkata, Setelah saya mati, Saya wakafkan seluruh harta saya untuk panti asuhan. Lafaz dan akad ini disebut wasiat, Dan Islam memberikan batasan dalam memberi wasiat, Termasuk untuk wakaf, Yaitu maksimal sepertiga dari harta yang dimiliki. Apabila seseorang mewakafkan lebih dari sepertiga hartanya, Maka akan merugikan pihak lain yang berhak atas hak uharis. Hal ini didasari oleh hadith yang menceritakan ketika Sa'ad bin Abi Waqtas meminta izin kepada Rasulullah Untuk mewasiatkan dua per tiga hartanya, Rasulullah SAW berkata, Tidak boleh. Lalu saat bertanya, Setengahnya, Rasulullah SAW menjawab, Tidak boleh. Lalu saat berkata lagi, Kalau begitu sepertiganya, Rasulullah SAW bersabda, Sepertiganya, Sepertiga itu cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, Cukup itu lebih baik, Daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, Sehingga meminta-minta kepada orang lain. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Akan tetapi menurut beberapa ulama, Jika ahli waris mengizinkan, Maka pemilik harta boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya, Atau bahkan seluruhnya. Wallahuaklam. Nah pemirsa, Sampai disini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah SWT Selantiasa memberikan karunia hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.